Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang fitur snapshot di filter Snapshot ini adalah membuat image dari server yang ada Jadi satu server itu akan dijadikan sebuah image Jadi mulai dari sistem operasinya, datanya, dan konfigurasinya Semuanya sama persis pada saat snapshot dibuat Snapshot yang sudah dibuat itu nanti bisa kita jadikan lagi server baru Jadi tidak memilih lagi dari OS yang kosong Kita bisa buat server baru berdasarkan snapshot yang ada Bisa menjadi cloning dengan mudah Misalnya kita sudah menyiapkan server Sudah ada konfigurasi dasar yang selalu kita gunakan Kita buat snapshot Begitu kita mau bikin server baru yang konfigurasinya sama Kita buat servernya dari snapshot tadi Oke disini sudah ada satu server Saya login dulu Oke ini IP servernya Ini bisa dilihat Kita cek dulu datanya Ini ada data di folder home Untuk root Kemudian disini Ada Nginx yang sudah terinstall dan MariaDB Oh belum ada MariaDB nya Hanya Nginx saja Ini akan kita buatkan snapshot Oke saya exit dulu Sekarang kita klik menu Bisa langsung dari sini menu snapshot Kemudian add snapshot Atau bisa juga dari klik server Snapshot Snapshot Tag snapshot Oke Ini saya beri nama misalnya Nama keterangannya server Tanggal pengambilan Oke Lalu tag snapshot Namanya pengambilan Pembuatan snapshot ini Bergantung dari Seberapa besar Dix servernya Untuk 25GB Sekitar 10 menit Ini statusnya masih pending Sebentar kita cek lagi Apakah Sudah Apa Snapshotnya sudah Available atau belum Oke disini Status snapshot yang dibuat tadi Statusnya sudah Available Sekarang kita mau buat Server baru Atau instance baru Dari Snapshot yang ada Ini deploy Server Pilih lokasi Nah di server tipe Kita pilih Kita klik Tab Snapshot Pilih Snapshot yang ada Disini hanya ada satu Oke Kemudian Server size nya Untuk server size Karena Snapshot nya tadi 25GB Minimal Yang kita buat juga Harus Sama Atau lebih besar Jadi misalnya Snapshot yang dibuat itu 55GB Ternyata Kemudian server yang baru Yang kita buat itu 25GB Tidak Bisa Harus Minimal sama Atau lebih besar Kemudian Terakhir Masukkan Postname Seperti biasa Misalnya saya isi Ubuntu Oke Kemudian Deploy Now Oke ini prosesnya Jauh lebih lama dibanding Membuat instan Seperti biasa Karena Instan yang baru ini Kan dari snapshot Nanti ada Status Restoring Oke disini Statusnya Sedang Restoring Oke Server yang dibuat Dengan Snapshot Sudah Jadi Sekarang kita coba Remote Untuk melihat Isinya Pertama saya ke Server Pertama Kemudian saya login Untuk server Hasil snapshot Oke Memiliki Data yang Sama juga Bahkan Tadinya Waktu membuat Apa Instant Hostname nya kan Harusnya Server Supaya lebih Yakin Kita cek Epic server nya Oke IP nya Berbeda Oke Jadi ini server Datanya Sama Persis Dengan Yang ini Jadi Kita bisa Melakukan Backup Secara cepat Untuk status Server saat ini Baik itu Datanya Konfigurasinya Kita backup Sementara Untuk menjadi Snapshot Kemudian Kita bisa Cloning Ke Server Yang baru Sekian Selamat Mencoba Terima 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 kasih.